Halo, perkenalkan, nama saya Mikael Tampunan. Kali ini kami akan membahas tentang kartografi. Kartografi adalah studi dan praktik pembuat peta atau globe. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan pembuatan ulang peta. Petak secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya dan penyebaran komputer sudah merevolusionarkan kartografi. Banyak petak yang bermutu sekarang dibuat dengan perangkat lunak pembuatan peta yang merupakan salah satu di antara tiga macam, CAD, GIS, dan perangkat lunak inlustrasi peta yang khusus. Kartografi berkembang dari kumpulan teknik menggambar menjadi sebuah ilmu. Seorang kartografer harus memahami psikologi kognitif dan ergonomik untuk membuat simbol yang cocok untuk mewakili informasi tentang bumi sehingga bisa dimengerti orang lain secara efektif. Kartografer juga perlu memahami psikologi perilaku untuk mempengaruhi pembaca agar memahami informasi yang dibuatnya. Mereka juga harus mempelajari ilmu geodesi dan matematika yang tidak sederhana untuk memahami bagaimana bentuk bumi berpengaruh terhadap penyimpangan atau distorsi dari proses proyeksi ke bidang datar. Kartografi adalah seni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dari hasil karya seni. Kartografi merupakan sebuah teknik pembuatan peta yang secara mendasar berhubungan dengan memperkecil keruangan pada suatu daerah yang luas di permukaan bumi atau benda luar angkasa yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan untuk kepentingan komunikasi bagi kalayak ramai. Pada umumnya hakikat peta sebagai alat peraga, penyampaian ide, dan berupa gambaran di dalam ruang tentang penyebaran, persamaan, perbedaan sesuatu. Pada umumnya syarat peta terdiri dari dua. Syarat peta secara umum adalah tidak boleh membingungkan, harus dapat dimengerti, memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, dan harus dapat dipandang. Sedangkan syarat peta secara khusus adalah Kelengkapan peta yang terdiri dari judul peta, keterangan, atau legenda, skala peta, wilayah yang dipetakan. Fungsi dari warna dalam pemetaan adalah untuk membedakan dan menjelaskan gradasi. Fungsi simbol-simbol pada peta adalah sebagai gambar pengganti. Macam-macam simbol dalam peta adalah titik, garis, bar, lingkaran, dan pola. Kemudian simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk sebagai tanda yang contohnya merupakan 3.500 meter sama dengan sebesar gunung, kemudian kuantitas yang contohnya sama-sama seperti 100 orang pasien, kemudian penyebaran. Untuk kekurangannya, menentukan ukuran titik, nilai, penggambaran pada setiap peta tidaklah mudah, peletakan titik harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian simbol garis. Simbolnya sebagai tanda seperti jalan, sungai tidak saling memotong. Untuk menyatakan kuantitas atau isolize, terdiri dari isohiet atau garis curah hujan, isobar atau garis angka tekanan udara, kemudian isotherm atau bisa disebut garis dengan angka suhu yang sama, dan jadi terakhir isoplet, yaitu garis yang menunjukkan daerah dengan kuantitas yang sama. Kemudian simbol batang. Simbol batang dengan harga yang tunggal yaitu menyatakan satu nilai dan membandingkan nilai. Untuk kemudian simbol batang dengan harga majemuk, yaitu menyatakan suatu kesatuan harga, terdiri dari beberapa bagian yang berlainan. Untuk yang terakhir, untuk yang selanjutnya, simbol pola menyatakan perbedaan antara wilayah dan juga memakai interval nilai. Dan kemudian simbol lingkaran. Untuk simbol lingkaran, jenis-jenisnya adalah yang pertama lingkaran dengan harga majemuk, kemudian lingkaran berbanding yang terdiri dalam setiap lingkaran mempunyai nilai dan juga ingin membandingkan sesuatu hal. Dalam simbol lingkaran itu ada juga simbol pola atau proportional sphere, yaitu seperti simbol lingkaran berbanding atau lebih sukar membuatnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.